Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Polda Sumatera Barat membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus tewasnya gadis penjual gorengan NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari hasil pengusutan polisi, telah mengerucut identitas pelaku yang kini dalam pengejaran. Hal ini terungkap saat pejabat Polda Sumatera Barat, yaitu Dirkrimum, Kombespol, Andri Kurniawan, beserta Kabit Humas, Kombespol, Dwi Sulistiawan, bersama tim mendatangi TKP di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat sore. Menurut Kombespol, Dwi Sulistiawan, kasus tewasnya gadis penjual gorengan yang ditemukan terkubur dalam kondisi tanpa busana dan tangan terikat sudah mulai mendapat titik terang. Pasalnya tim khusus gabungan Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang membuat identitas pelaku mulai mengerucut. Sementara itu personel Polda Sumbar dan K9 tim samapta Polda Sumbar yang turun langsung ke tempat kejadian kembali menemukan bukti-bukti baru yang membuat proses penyelidikan bisa dipercepat sehingga diharapkan kasus ini bisa lebih cepat terungkap. Sudah dari Polda Sumbar membentuk tim khusus gabungan dari Ditreskrimpung Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Sampai hari ini kita sudah mengerahkan baik itu tim sus maupun dari K9 yang beberapa hari yang lalu bisa menemukan beberapa barang bukti. Dan sampai saat ini untuk identitas tersangka sudah mengerucut dan saat ini juga kami dari tim sus sudah melakukan pengejaran terhadap yang diduga pelaku. Ya tentunya kami juga mohon doa dan support dari rekan-rekan media dan masyarakat agar tersangka bisa segera kami temukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.